Halo, ketemu lagi dengan saya Abe, saya adalah Optometis dari Optik Melawai. Nah, teman-teman tahu nggak bahwa pada dasarnya setiap mata manusia memiliki kelenjar untuk memproduksi air mata. Karena mata merupakan organ vital yang dimiliki manusia, air mata berfungsi membersihkan debu dan benda asing yang masuk ke dalam mata. Dan air mata juga berguna untuk melumasi mata agar tidak terjadi iritasi. Meski begitu, jika mata sering berair tanpa sebab, kalian patut waspada. Nah, kalian harus tahu dulu nih penyebab umum mengapa mata sering berair. Mata sering berair bisa jadi karena mata kita alergi. Mata bisa saja mengalami gejala alergi pada benda asing yang masuk ke mata. Contohnya seperti debu, asap, makanan, serbuk sari bunga, ataupun makanan lainnya. Jika memang alergi, kalian mungkin merasakan juga gejala lainnya seperti mata kemerahan, sering bersin-bersin, kulit kemerahan dan gatal, atau bahkan sesak nafas. Untuk mengantasi mata alergi, kalian perlu menelusuri terlebih dahulu apa yang menjadi penyebab alergi. Jauhi pemicu alergi tersebut. Kompres mata kalian menggunakan air dingin apabila mata terasa gatal. Selain itu, kalian juga bisa meminum obat alergi atau antihistamin. Nah, penyebab selanjutnya bisa jadi karena saluran air mata tersumbat. Saluran air mata yang tersumbat yang disebabkan oleh kelainan bawaan, tumor, atau cedera di dekat mata. Air mata yang tidak keluar akan tertahan di kantung mata. Hal ini akan menyebabkan kantung mata bengkak, kemudian menimbulkan infeksi dan terbentuk cairan lengket yang berlebihan. Jika mata sering berair, merasakan nyeri di bagian dalam mata, dan mata mengeluarkan cairan kental, sebaiknya teman-teman segera menemui dokter spesialis mata. Dokter yang akan menentukan tingkat keparahan sumbatannya dan pengembatan seperti apa yang cocok. Selain itu, penyebab lainnya adalah seperti penyakit pada kornea. Lapisan pelindung terluar mata yang berwarna pening disebut kornea. Jika kornea bermasalah seperti terjadi luka atau mengalami keratitis, gejala yang muncul adalah mata berair. Gejala lain yang mungkin muncul juga adalah nyeri pada mata, mata kemerahan, dan penglihatan kabur. Bagi kalian yang mengalami gejala-gejala seperti ini, ada baiknya kalian berkonsultasi ke dokter mata. Bagi kalian yang tidak mengalami, ada baiknya kalian mencegah luka atau infeksi dengan cara tidak mengucek mata dan menjaga kebersihan mata atau lensa kontak. Nah, penyebab yang terakhir adanya gangguan sistem pada saraf. Cedera pada wajah, struk, dan tumor mungkin mengganggu saraf atau menyebabkan mata sulit berkedip. Ini membuat mata kering dan pada akhirnya air mata berlebihan. Apabila hal ini terjadi, maka teman-teman juga perlu berkonsultasi ke dokter spesialis saraf. Jadi, terdapat berbagai penyebab yang membuat mata kita sering berair. Meski sudah mengetahui penyebab-penyebab umum, kita tidak boleh melakukan diagnosa pribadi, terutama bila kondisi sudah parah. Selalu konsultasikan keluhan kepada ahlinya. Selain itu, jaga juga kesehatan mata teman-teman dengan mengkonsumsi vitamin A dan menggunakan kacamata hitam ketika harus berada di bawah paparan sinar mata. Sekian untuk sharing-sharing ilmunya hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung kunjungi Gerai Optik Melawe terdekat atau kunjungi website kami di optikmelawe.com. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Kira-kira tips apa lagi ingin teman-teman ketahui seputar kesehatan mata, kacamata, dan lensa kotak. Jangan lupa, cek akurat mata sehat. Daaah! Jangan lupa, cek akurat. Jangan lupa, cek akurat.